Seorang balita tewas dalam persiwa kebakaran rumah di Pekanbaru, Riau. Korban terjebak di dalam rumahnya tak dapat menyelamatkan diri. Rumah di jalan pembina ujung kelurahan Rumbai Sari, kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru, Riau, hangus akibat terbakar pada siang kemarin. Dalam peristiwa kebakaran, seorang bocah bernama Pauzan berusia 3 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah lemari. Diketahui, korban terjebak di dalam rumah, sementara orang tua korban sedang berada di luar rumah. Dugaan sementara, korban yang sendirian di rumah bermain-main dengan korek api. Seorang korban yang terbakar, meninggal dunia, atas sama Pauzan, umur 3 tahun, sedang bermain korek api. Kemudian, korek api itu menyambar kasurnya di dalam kamar. Jenesa korban hingga kini masih berada di rumah sakit Bayangkara, Polda, Riau, untuk diotopsi. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yos Rizal, Ainyus, melaporkan. Bocah kelas 2 SD di Pamekasan, Madura, Jawa Timur tewas dengan kondisi mengenaskan pelaku pembunuhan yang ternyata kerabat korban berhasil diringkus. Keharuan mewarnai pemakaman AA, bocah kelas 2 sekolah dasar di Desa Taraban, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. AA harus meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan karena dibunuh. Motif pembunuhan dipicu dendam pelaku pada orang tua korban. Bergerak cepat, polisi meringkus UA yang masih terhitung kerabat korban. Pelaku tega menghabisi nyawa bocah tak berdosa karena dendam pada orang tua korban. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Untuk kasus ini motif dari pelaku yaitu merasa sakit hati karena keluarganya korban berselisih dengan keluarganya pelaku. Pelaku langsung membawa pedang mencari orang tua dari pelaku namun tidak ketemu. Yang ditemukan hanya anaknya dan anaknya yang menjadi korban dengan melakukan sabetan menggunakan samurai sebanyak 3 kali.